buruk nggak punya istri nggak punya pasukan bolong tangannya nggak bisa disembuhin sampai sekarang masih aja bolong hei gue lagi nggak menghina gua lagi memang menggunakan akal sehat gue gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat karena kalau lu bayangin ya guys lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat enggak sembuh-sembuh itu tangannya Hai silahkan direkam silahkan direkam ini nalar gua gua tidak melarang kalian jadi Kristen tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya Oke gua nggak mau gua nggak ngasih tangan ene-e-e Buruk Tidak punya pesukan Tidak punya istri Tangannya bolong Riva Riva Saya mau tanya sama kamu Kamu gak mau menyembah Tuhan Yesus Karena dia tidak punya istri Oh jadi kamu itu Mau menyembah Tuhan yang punya istri Gitu ya Apalagi banyak istrinya Makin keren bagi kamu gitu Lucu juga si Riva ini ya Gua suka gaya lo Si asik Riva yang cantik Memang betul Tuhan Yesus itu tidak punya istri Dari pernyataanmu ini saja Sudah membantah Narasi dari Nandar Yang dimana Nandar menuduh Tuhan Yesus Menikah dan Riva mengatakan Tidak punya istri Ya betul lah Riva Memang Tuhan Yesus itu Tidak punya istri Tidak pernah menikah Ketika datang ke dunia Karena dia adalah Allah yang maha kuasa Tidak perlu Ada istri Gitu loh ya Ya kalau kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri Ya silahkan aja Terserah kamu aja ya kan Kemudian Riva mengatakan Bahwa Tuhan Yesus Buruk Dari mana kamu tau Emang kamu udah pernah jumpa Tuhan Yesus Wow Belum tau kamu Riva Tuhan Yesus itu Yang cermanis Buat jiwaku Tuhan Yesus itu Yang termanis Yang terindah Di seluruh dunia Bahkan di surga Riva Dia yang terindah Yang termanis Tidak ada bandingannya Ya Riva ya Kemudian Riva Kamu bilang Tidak punya pasukan Emang mau pasukan Kemana Lu kira Tuhan Yesus Mau berperang Punya pasukan Tuhan Yesus itu Yang menciptakan Segala sesuatu ya Nanti kalau dia datang Dia bersama dengan Malaikat Malaikatnya Wow ya Tapi tidak punya pasukan Untuk perang ya Karena Tuhan Yesus Bukan untuk berperang ya Ya oke Jadi kemudian Yang Kamu bilang Tidak mau menyembah Tuhan yang cacat Tangannya bolong Wow thank you Riva Dengan cara seperti ini Kamu sudah memberitakan Dimana kamu mengaku Yesus Kristus Pernah disalip Mati dan bangkit Pada hari yang ketiga Karena tangannya Yang bolong itu Memang bekas Paku Riva Yang pernah dipaku Di atas kayu salip Makanya tangan Tuhan Yesus Bolong Itu membuktikan Tuhan Yesus itu Pernah disalip Mati dan bangkit Pada hari yang ketiga Makasih loh ya Riva Kamu sudah memberitakan Injil Dan akan makin banyak Lagi yang datang Kepada Tuhan Yesus Oleh karena Perlakuan kamu Terima kasih Riva Kat Salam Toleransi Mak ini Senyum terus Ya selamat malam Mister Halo Selamat malam Bagus Selamat malam Ya silahkan Saudaraku Buka kamera On cam Saudaraku Tapi sebentar aja Iya Selamat Di sini On cam Silahkan Ya gitu aja Pastor Mantap Kelihatan fotonya Dipesarin Ini karena banyak Yang terlina-lina Tulis senyum itu Ya silahkan Mister Ken Akbar On Ken Oke saya Saya sabar Menunggunya Ya silahkan Saudaraku yang Behati Oke Saya mau Nanya Silahkan dengan Senah hati Oke Tadi saya baru Barusan Lihat Mamikana Yang mereaksi Videonya Siapa itu ya Yang ada Kalimat Bahwa Jadi Kamu Kamu Mau Menyembah Tuhan Kamu Yang punya Kamu hanya Menyembah Orang Yang punya Istri Dan punya Istri Banyak Gitu Itu saya Nggak ngerti Siapa Kalau Kalau saya Tahu saya Sebagai Muslim Kami itu Tidak Punya Tuhan Yang punya Istri Yang kami Sembah Kalaupun Arahnya Ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu bukan Tuhan Saya Mau Nanya Kenapa Dari mana Kalimat Itu bisa Menyebutkan Kami Menyembah Yang punya Istri Bahkan Punya Istri Banyak Saya baru Lihat Itu Oke Kamu Mau Tahu Siapa Video Siapa Yang Saya Rasi Itu Video Siapa Video Siapa Siapa Lupa Namanya Siapa 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 Nama Saya Juga Kalau Kenal Kebetulan Kebetulan Sekolah Dapat Itu Di Video Itu Videonya Siapa Kita Lihat Si Riva Yang Merindah Tuhan Yesus Dia Bilang Gini Kita Dengar Sama Sama Teman Teman Nah Ini Dengar Ya Baik 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 Ya Jadi Si Riva Ini Gak Mau Menyembah Tuhan Yang Cacat Yang Buruk Yang Tengannya Bolong Yang Tidak Punya Istri Tidak Punya Pasukan Nah Itu Kata Riva Dia Bilang Bahwa Tuhan Yesus Itu Tuhan Yang Buruk Dia Buruk Dia Tidak Punya Pasukan Tidak Punya Istri Tangannya Bolong Ya Jadi Dia Bila 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 Oh Apakah Kamu Jadi Mau Menyembah Tuhan Yang Punya Istri Itu Pertanyaan Saya Berarti Kamu Ingin Menyembah Tuhan Yang Punya Istri Apalagi Istrinya Banyak Mungkin Keren Kan Kan Karena Dia Sembil Yang Buruk Tidak Punya Istri Tidak Punya Pasukan Cacat Aku Tidak Mau Menyembah Tuhan Seperti Itu Kan Gila Gitu Tidak 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 Punya Istri Tidak Punya Istri Istri Kan Abar Istri Kan Menuruskan Takutnya Ada Bahwa Itu Arahnya Itu Kalau Nabi Muhammad Yang Punya Banyak Istri Kamu Sendiri Yang Baper Jangan Baper Kan Si Kalifah Yang Bilang Dia Tidak Mau Menyebah Tuhan Yang Buruk Yang Ceceh Tidak Punya Istri Tidak Punya Pasukan Jadi Kan Saya Reksi Do Apakah Kamu Menyebah Tuhan Yang Punya Istri Apalagi Mungkin Kalau Banyak Istri Makin Keren Bagi Dia Itu Kan Bagi Dia Dia Yang Bilang Tidak Menyebah Tuhan Tidak Punya Istri Tak Cacat Bolong Buruk Gitu Loh Harusnya Kamu Yang Menegur Si Rifah Itu Kenapa Itu Sebenarnya Sudah Merindahkan Tuhan Kami Tapi Kami Diajarkan Untuk Tidak Barperan Tidak Perlu Demo Demo Ya Saya Balas Dengan Tenang Dengan Santai Gitu Saya Tidak Di ranah Itu Problem Kalian Saya Tidak Di ranah Itu Saya Hanya Saya Ngomong Sebentar Ken Kalau Itu Bukan Di ranah Kamu Harus Gentle Kamu Tidak Perlu Buka Kamu Bukan Merasa Ranah Pergi Ke Saudara Seakidah Sampaikan Supaya Tidak Video-video Begitu Di Stich Lagi Itu Sesedang Itu Ngapain Kamu Speak up Di Sini Salah Alamat Kamu Bukan Bukan Ini Masalah Pertama Itu Masalah Itu Tidak 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 Satu 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 Yang Ngomong Melurusan Apa Yang Tidak 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 Unes Tidak Unes kamu ngapain menjelaskan akidahmu disini kami tidak bertanya dan tidak membutuhkan karena ada stage itu karena ada stage itu video nasi Rifat yang mana yang benar kamu ini laki-laki ngomong tadi kamu bilang di depan publik bukan ranangmu tapi sekarang kamu bilang itu ranamu kamu perhatikan sih baik-baik jangan disatuin itu satu tidak ada dua kamu jadikan itu dua perhatikan kamu laki-laki satu-satu ngomong satu-satu satu-satu saya selesai dulu ya saya selesai dulu saya punya keluarga Kristen tapi saya pun Kristen saya itu dikeluar teman-teman saya pun Kristen banyak banget saya itu dikeluarkan dua agama saya mau ngomong dulu nih biar ada pengantarnya biar kita bisa sama-sama tenang gitu pulling down gak usah ngegas anda yang gak pulling down dari tadi loh sabar mak sabar pasor gitu jangan dibantah dulu oke saya kasih kamu kesempatan bicara dua menit silahkan saya gak ada di ranam untuk menghina agama A agama B itu masalah stage agama itu apa dipaku-paku segala macem kenapa saya bilang itu saya gak ikut ke situ saya gak ikut ke situ karena saya gak mau komentar yang kayak gitu-gitu karena saya di dua agama juga di lingkungan hidup saya gitu tapi yang jadi problemnya ini harus benar-benar kita telah baik-baik ya problem yang kenapa saya naik ini tujuan saya hanya itu hanya meluruskan kalimat istri Tuhanmu beristri bahkan berisi banyak itu menyembah menyembah yang beristri dan berisi banyak itu yang saya mau luruskan aja gitu kalau bagian itu saya gak ngurus karena saya gak mau ada penggunaan Tuhan si A si B si C gitu saya gak mau gitu saya hanya meluruskan aja udah sih gitu aja jadi kalian satuin ya beda ya beda ya paham gak sih beda saya gak nyatuin itu gitu oke makasih tapi yang harus kamu tahu saya di video itu tidak membicarakan agama manapun itu yang pertama yang kedua saya mereaksi videonya Kak Riva yang merendahkan Tuhan Yesus Kristus karena Kak Riva bilang dia tidak mau menyembah Tuhan yang cacat yang buruk yang tanya bolong yang tidak punya istri yang tidak punya pasukan makanya saya bertanya sama ke Riva apakah kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri apalagi mungkin kalau banyak istrinya makin keren itu mungkin bagi Riva ya saya gak tahu makanya kenapa dia bilang gak mau menyembah Tuhan bukan apakah kalimat mbaknya jadi kamu itu bukan apakah tapi kayak jadi kamu menyembah jadi kamu mau menyembah Tuhan yang punya istri ya itu kan pertanyaan jadi kamu mau menyembah Tuhan yang punya istri lagipun ini kan dia sedang merendahkan Tuhan Yesus saya loh saya reaksi saya bilang berarti kamu mau menyembah Tuhan yang mau punya istri apalagi banyak istri makin keren mungkin bagi dia tapi saya tidak membicarakan agama manapun disitu saya kan mau mengungkapkan sama si Riva karena dia gak mau menyembah Tuhan Yesus karena katanya Yesus itu buruk cacat tangannya bolong tidak punya istri tidak punya pasukan makanya saya bilang berarti kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri dan kalau banyak istri ya makin keren kali bagi dia nah lalu apa salahnya disitu kan gak ada disitu saya bawa agamamu saya cukup menghargai gitu ya itu saya bahas aja manusia itu ya kalau saya sih saya gak mau ngomongin Tuhan si Asi saya cukup meluruskan aja ya mbak bapak-bapak disini saya meluruskan aja takutnya ada persepsi yang salah gitu ya gitu aja kalaupun Nabi Muhammad arahnya Nabi Muhammad itu bukan kita sempat saya gak sebut Nabi Muhammad disitu saya gak menyebut Nabi Muhammad disitu kenapa kenapa pameran karena agama saya karena agama saya ya siapa yang menyebut nama agamamu siapa yang menyebut nama agamamu siapa yang menyebut Nabi Muhammad gak ada loh kamu pameran sih ini ada juga dan kamu menggirim opini dengan sendirinya loh kesitu padahal mikana gak ada ke arah situ kamu yang membangun opini masyarakat kesitu kenapa sekarang kamu yang ribut sendiri lucu kamu ini saya yang ribut saya ributnya dimana karena kaitannya adalah ripa tidak suka tidak mau menyembah Allah yang tidak kawin maka jelas compare-nya adalah berarti kamu lebih suka apa Allah itu kawin atau istrinya lebih banyak lebih keren itu kan sebuah satu dialog lalu apa masalahnya kamu jadi giring itu opini bahwa itu saya mencari motong aja kamu dari tadi boleh saya akan satu pertanyaan kalau mbak Rimika ngomong begitu apakah semua Tuhan itu punya istri, punya suami oke, jadi saya jawab saya jawab jadi tidak pantas jadi tidak pantas kalau begitu, kalimat itu tidak bisa diambil gini, gini, gini ada kalimat yang ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada Tuhan yang punya pasangan tidak boleh, tidak boleh harus terima kalimat ini harus terima ada kalimat yang bisa kita ambil ada, ada, ada ada, ada, ada ada, ada, ada ada, ada, ada yang sesuai kematian adab, adab, adab dia yang tidak punya adab bertamu di rumah orang soalnya ada 5 orang Pak, Pak Peran harusnya kamu yang saya blokir malah saya lihatnya ya, mohon maaf kamu tidak menjadikan adabnya dia itu sengaja mencari ruang publik untuk menyampaikan membela penyesatan kenapa? jelas, serang, serang, teman-teman ya terkait video itu kalau mereka mau jujur gentleman dan berjiwa besar sumber video itulah yang harusnya dipekan sumber video itu yang harusnya ditatar dididik untuk tidak seperti itu ibaratnya tuh ya betul pemertaus bukan korban yang dimarahin tapi bukan pemertaus yang dimarahin tapi korban yang dimarahin iya, korban yang dimarahin lucu dan itu dulu kita yang korban dia yang marahin kita coba Tuhan Yesus saya dihina direndahkan sama si Riva saya jawabnya santai saya jawabnya juga sambil tertawa dia malah marahin saya loh harusnya dia yang tanya sama si Riva loh, kok kamu bilang tidak mau menyembah Tuhan yang tidak punya istri harusnya kan dia tanya sama si Riva dia akan bilang buruk tidak punya istri tangannya cacat tangannya bulo saya gak mau menyembah Tuhan yang seperti itu katanya loh, berarti dia mau menyembah Tuhan yang punya istri kalau banyak istri makin keren bagi dia mungkin ya makanya kenapa dia bilang gitu tidak punya istri tidak punya pasukan loh itu coba lihatlah videonya itu Riva itu merendahkan Tuhan Yesus loh dia bilang Tuhan Yesus itu buruk emang dia pernah lihat Tuhan Yesus bisa gak tidak bilang Tuhannya buruk sesembahannya itu buruk loh, besok langsung dihadang tapi lagi pula walaupun dihadang tidak dihadang kita gak boleh bilang Tuhan orang lain sesembahan orang lain itu buruk gak boleh teman-teman ya siapapun kamu orang Kristen kamu jangan pernah bilang sesembahan agama lain itu Tuhannya buruk ya kita tugas kita bukan untuk menghakimi bukan untuk menghina ya makanya tadi ada yang typing di Youtube saya itu menghina agama lain saya bilang tolong jangan typing seperti itu karena kita itu anak Tuhan Yesus harus typing yang baik ya ucapkan yang baik supaya mendengarnya pun berolah kasih karunia nah di video ini silahkan kalian cek ya teman-teman video saya video saya itu saya mereaksi videonya Kak Riva yang dia mengatakan Yesus itu buruk cacat tidak punya istri tidak punya pasukan dia tidak mau menyembah Tuhan yang seperti itu lalu apa salahnya saya bilang berarti kamu suka menyembah Tuhan yang punya istri lebih banyak istri mungkin lebih keren bagi dia itu mungkin bagi dia kenapa dia ngomong seperti itu kan nah sudah sifat mereka playing victim nah betul itu playing victim berlagak-lagak seperti korban tapi tersangka ya seakan-akan ya ya playing victim itu seakan-akan korban ya berlagak seperti korban tapi ternyata tersangka itu ya berlaku 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 seperti korban itu playing victim bahkan mereka biasanya playing dog lebih hebat lagi mereka seolah-olah Tuhan dan bapak lanjut ya Mikanah daripada kamu Tuhan Yesus tidak punya istri berlawanan sama pernyataan nandar padahal nandar mati-matian menuduh menghujat Tuhan Yesus Tuhan Yesus menikah punya istri datang si Riva bilang Tuhan Yesus tidak punya istri iya kan sama hal yang gini misalnya saya tidak mau menyembah Tuhan yang yang tangannya ada cacet borong jadi apakah kamu mau menyembah Tuhan yang tangannya di kiri semua itu kan pertanyaan betul kan gitu apakah kamu mau menyembah Tuhan yang tangannya di kiri semua kalau saya gak mau itu kan pertanyaan betul kan bukan berarti menghina gak disebut agama dia bilang enggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong mungkin dia mau menyembah Tuhan yang tangannya enggak bolong iya kan aduh lucunya aku beran amat sih suruhkan nonton apakah lebih baper lagi tapi ya tapi pertama masuk yang tadi seperti itu perlu ditegaskan gini karena dia pertama masuk langsung berkata mau meluruskan kalau mau meluruskan berarti ada sesuatu yang bengkok dan dia mengacu videonya karena yang merefer atau video seseorang yang lain jadi kalau mau meluruskan apa yang bengkok gitu lah video asalnya bukan video kalau meluruskan video asal tentu tempatnya di video asal sana kan bukan disini jadi kalau disini mau meluruskan tunjukan dulu yang bengkok apa itu tadi sudah melakukan fitnah kemana mikana rupanya dia cuma mau memancing rusuh saja lah itu nah setelah sama seperti sebagian orang yang mencela Tuhan Yesus kan gini saya mau meluruskan orang-orang Kristen saya mau meluruskan agama Kristen seakan-akan agama Kristen itu bengkok berarti orang-orang itu menjadi anti NKRI karena dianggap agama Kristen adalah bengkok agama Kristen adalah agama yang resmi di negara ini bahkan majoritas di negara di dunia ini jadi rendah hati tadi siapa itu tadi juga berkata-kata kepada Kak Lina jari menunjuk-nunjuk itu tidak pantas para perempuan jarinya menunjuk-nunjuk seperti itu ada kan lebih tinggi dari ilmu ya apa yang anda mau luruskan ternyata kan apa yang bengkok tidak ada yang bengkok anda luruskan lalu disambung sendiri dengan nyata-kata khawatirnya mereka nah kalau kata khawatirnya itu anda lihat dulu apakah itu terjadi jangan menyebut khawatirnya dulu itu itu tidak ada yang bengkok jadi tidak perlu luruskan itu diselamakan fitnah besar kepada Mikana tidak boleh itu sudah tadi di rekam sudah menjadi apa ini kerana tersembiri karena melakukan fitnah ada delik itu itu tadi sudah delik itu Pak So sudah masuk delik sebenarnya menguang memantik saja menguang rusuh saja itu Bang Amin tunjuk dimilang jangan kayang-maling ayam sekali mereka tunjuk semau-maunya sebenarnya saya mau bikin reaksi juga kemarin cuma ah udah lah saya ingat tau ini lah saya mau bikin reaksi gitu jadi apakah kamu mau menyembah Tuhan jenis kelamin gitu yang berbentuk kayak jenis kelamin apakah kamu mau menyembah yang kamu lagi misalnya gitu kamu bisa menyentuh-nyentuh Tuhan yang berbentuk jenis kelamin itu baper lagi padahal saya gak nyebut agama gitu kan ada loh gak ada sebut merek iya gitu ada orang-orang yang yang menyembah yang istilahnya menyembah mengusap-ngusap gitu patung atau apa yang berbentuk jenis kelamin ada ada jangan cium-ciumnya ada jangan baper stop it stop it please gitu kan kacau iya jadi gini teman-teman sering kali saya ingin betul-betul tolong saya digedein jangan baper tolong saya digedein jangan baper Tuhan yang jenis yang berbentuk jenis kelamin ada nih ya buka youtube di jepang tuh ya di jepang jangan baper jangan diperlukan jangan baper jangan baper gitu di jepang ada gitu iya disangkannya nanti punya dia lagi makanya bang Amin perlu tunjukkan jangan baper gitu jangan baper gitu ngerasa banget kan gitu iya jadi gini saudaraku hanya iblis yang tidak senang jika nama Tuhan yang sudah ditinggikan dimuliakan ya hanya iblis yang kejang-kejang ketika kita memuji membelakan Tuhan Yesus iblis itu melihat salib saja kejang-kejang loh kepenasan gemetar ketakut ya ketakutan kenapa nama Tuhan Yesus itu berkuasa salib itu lambang kemenangan di atas salib Tuhan Yesus mematahkan kutu kematian di atas salib Tuhan Yesus meremukan kepala si iblis makanya iblis ketakutan kejang-kejang melihat salib ya karena kan sudah ada nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge selamat menikmati 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 selamat menikmati